SM Store amanah dalam muamalah maka disebut ahli ahlu sunnah sebagai orang-orang yang wali-wali Allah al-muqtasidun ashabul yamin al-muqtasidun dan ashabul yamin ini orang-orang yang hanya mengerjakan amalan wajib ada pun yang mengerjakan amalan sunnah maka disebut oleh Allah SWT al-muqtasidun artinya sederhana golongan kanan karena cuma mengerjakan amalan-amalan wajib al-sabikun al-muqtasidun artinya berlomba-lomba dan mendekatkan diri kepada Allah ini dua jenis wali Allah menurut ahlu sunnah wal-jamaah yang pertama al-muqtasidun ashabul yamin dan yang kedua al-sabikun al-muqtasidun al-muqtasidun ashabul yamin orang-orang yang mengerjakan amalan-amalan wajib ya terutama ini bagi laki-laki berjamaah wajib anda di Surabaya sering macet maka tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat berjamaah bagi laki-laki sholat wajib di masjid bagi siapa yang mampu dan macet bukan alasan dia harus menghitung bagaimana dia agar tidak terlambat sholat berjamaah nah siapa yang mengerjakan amalan wajib disebut sebagai wali apa tadi al-muqtasidun ashabul yamin sedangkan yang kedua orang-orang yang setelah mengerjakan amalan wajib dia menyibukkan diri dengan amalan sunnah maka disebut sebagai apa as-sabiqun kemudian al-muqarrabun dan itu disebutkan oleh Allah dalam surah al-waq'i'ah surah al-waq'i'ah ayat 8 Allah subhanahu wa ta'ala berfirma fa-ashabul maymanatima as-ashabul maymanatima golongan kanan apakah itu golongan kanan itu orang-orang yang mengerjakan amalan-amalan wajib kemudian surah al-waq'i'ah ayat 10 sampai 11 dan orang-orang yang selalu berlomba-lomba selalu berlomba-lomba mereka lah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah ini bapak ibu saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala